Baik, saya mohon waktu sebentar saja, sangat apresiasi, sangat apresiasi sekali, karena ada satu yang telah beri, yang sudah bertanya, saya sangat apresiasi, kita lupa, tidak lihat di depan kita, sebenarnya kita tidak tahu menghenti akar dan sebagainya, karena kabar berhubungan, kita tidak berhubungan. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, 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 jangan l yang penting jaraknya jangan jauh, aku gak kuat kenapannya positif karena dengan background kami tentang kelautan kita pun ingin membantu terkait kondisi lingkungan Semarang yang semakin tercemar, pantainya semakin mundur sehingga dengan adanya kegiatan ini pun menjadi bermakna untuk mengatasi abrasi yang ada di Pantai Semarang ini dengan menanam bibit mingruf yang kedepannya mungkin bisa meredam atau membuat daratan baru agar Semarang itu tetap stabil pantainya itu mungkin kedepannya dari pemerintah lebih memperhatikan akan ekosistem atau habidat-habidat kepiting-kepiting bakau ini kan juga jadi seber mata pencarian nelayan kalau ada menghruf ada pemasukan tersendiri dari kepiting ini, bahkan wali kota Semarang, Pak Injar Biyadi juga mencanangkan akan pentingnya penanaman menghruf selama ini kalau campur tangan dari pemerintah sendiri seperti apa? campur tangan pemerintah sebetulnya baik, tinggal koordinasi lagi ke depannya nanti gimana caranya agar masyarakat dan pemerintah dan stakeholder lainnya bersama-sama untuk memperhatikan daerah pesisir seperti bersih-bersih pesisir dan penanaman menghruf selamat menikmati terima kasih terima kasih